Halo teman-teman semua saja ya, perkenalkan nama saya Abitria Pribadi, saya dari kelas 7B dan saya ingin mempraktekkan cara membuat salat buah. Nah sebelum kita membuat salat buah, apa saja nih yang kalian tahu tentang salat buah? Salat buah sekarang lagi ngetrend banget loh, biasanya dijual kisaran harga Rp5.000 sampai Rp150.000. Apa saja sih yang diperlukan untuk membuat salat buah? So mari kita mulai! Aku memakai setengah bagian semangka atau sesuai selera kalian. Tidak lupa ya teman-teman karena semangka adalah jodohnya melon jadi aku memakai melon juga. Karena pir mahal aku hanya menggunakan 1 buah pir. Mayonnaise, susu kental manis, 1 buah keju balok. Untuk wadah pengaduk disini aku menggunakan wadah plastik dengan ukuran 300 ml. Disini aku juga menggunakan parutan keju untuk memarut keju ya teman-teman. Kira-kira seginilah ya keju yang diperlukan untuk membuat salat buah ini. Jangan lupa ya teman-teman buahnya dipotong sesuai selera kalian aja. Oke tadi sudah hening dan sekarang kita lanjut untuk menuangkan semua buah-buahannya ke dalam wadah pengaduk ya teman-teman. Setelah itu lanjut untuk menuangkan mayonnaise ke dalam wadah buah-buahannya. Disini aku menggunakan 1 bungkus mayonnaise ya teman-teman. Lanjut untuk menuangkan susu kental manis ya teman-teman. Namun disini susu kental manisnya sesuai selera aja. Jika kurang dirasa enak ditambahin lagi aja. Setelah itu lanjut aku aduk. Jika dirasa ada yang kurang langsung ditambahin aja kayak susu kental manis atau apa. Karena disini aku rasa kurang manis, aku tambahin lagi susu kental manisnya. Tapi jangan terlalu banyak-banyak nanti takutnya kemanisan. Oke setelah dirasa cukup langsung ditambahin kejunya ya. Disini aku pakai setengah dari tadi untuk yang setengahnya dibuat topping. Disini aku bagi ke wadah yang lebih kecil untuk dikasih ke guru aku guys. Biar guru-guru aku juga bisa coba. Dan disini aku kasih topping keju beserta susu kental manis. Jangan lupa ditutup dan langsung dimasukkan ke freezer ya teman-teman. Menurutku enak jika di freezer. Mari kita freezer. Disini aku mem-reserve disini ya teman-teman. Jadi besok pagi sudah bisa di... Oh iya sebelumnya ini adalah praktek aku untuk mata pelajaran IPS. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe video ini ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian.